Intro Nah ini dia nih Nah ini nih udah nih Segment kedua nih Ada apa nih Berita apa nih Pajar di segmen kedua Ada Belanda lagi Ada Belanda lagi Eh salah Gak apa-apa Belanda-Belanda Kita ke Belanda-Belandaan aja Gak apa-apa Padahal bajunya hari ini Bordeaux ya Perancis Tapi gak apa-apa Perancis gak lolos Tapi yaudahlah Yaudahlah Gak apa-apa Kan aku mukanya kayak Belanda Jadi gak apa-apa Ngomongin Belanda-Belanda gitu Wow Belanda mana Gak apa nih Iya ini kita Di segmen kedua Kita mau Mau ngomongin Apa Yang lolos di UEFA tadi kan Masih berlanjut Sebenernya ini bukan Dua tim rival ya Karena Dua tim Ya musuh bubu hitam juga Tapi nasibnya beda Selama di UEFA Nanti kali ini Itu ada Belanda juga Dan Jerman juga Jadi kita akan bahas Dua negara Tapi yang satunya Mulai menanjak Yang satunya malah merosot Nah itu dia Karena Kenapa Belanda bisa menanjak Dan Jerman bisa merosot Padahal negara yang di bawah air itu Belanda Bukan Jerman Jadi disini kita Ya Wanda mikir Jadi disini kita akan Beberkan fakta-faktanya Sampai tumpai-tumpai gak Blebernya Enggak Emangnya Itu ya tuh Lupa tuh produknya Lupa produknya Udah Daripada kita ngomongin Yang Bleber-bleber Beber-beber Apa sih Udah langsung nih Belanda nih Kebangkitan Belanda Usai gagal lolos Di Euro 2019 Dan Piala Dunia 2018 Ternyata Karirnya menanjak nih Pas di UEFA Jadi faktornya Salah satunya Adalah karena Maksudnya Ronald Koeman Ini kita punya datanya Om Koeman Menir Koeman Disini Diawali dengan Didatangnya Ronald Koeman Sebagai pelatihan Si Termasional Belanda Menggantikan siapa nih Dick Advocat Dick Advocat Iya Bacanya gitu gak Bacanya benar Dick Advocat Iya Dan si Koeman Ini udah mulai Perlahan-lahan Merestrukturisasi Squad Squad Belanda Yang sebelumnya Gagal lolos Di Piala Dunia 2018 Dan juga Euro 2016 Beberapa Peman muda Didatangin Sama si Koeman Dipanggil Dari Kovio Untuk pembatimnas Ada Matthias Delitz Frinky De Jong Steven Berguin Denzel Dumfries Dan lain-lain Mereka Akhirnya Di Squad Squad Belanda Saat ini Dipadukan Dengan Nama-nama Senior Seperti Virgil van Dijk Terus Juga ada Gene Wijnaldum Dan juga Ada Ryan Bubble Tiga peman Itu Peman-peman Senior Yang ada di Tubuh Squad Belanda Sekarang Jadi Belanda Menanjak 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 Harinya Karena Ada Bibit 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 Biung Biung Yang masuk Ke Squad Squad Belanda Biung Mas Bung 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 Barat Bukan Selatan 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 Waktu itu Sebenarnya Pertandingan Cuma Dicoba Gambarnya Ada Nomor Empat Itu Kapten Virgil van Dijk Ketika Mengalahkan Portugal 3-0 Sementara Di pertandingan Lainnya Sempat Kalah Dari Perancis Dan Imbang Melawan Italia Dan Semakin Padu Di Bawah Ronald Coman Dan Semakin Padunya Pemain Menerapkan Keinginan Si Ronald Coman Performa Belanda Semakin Baik Kemarin Waktu Lalu Jerman Tadi Malam Menit 85-85 Masih Tertinggal 2-0 Sementara Ternyata Di Akhir Pertandingan Mereka Bisa Nyamain 2-0 Itu Berarti Mental Kemampuan Skill Semakin Meningkat Betul Jadi Mentalnya Nggak Ngedown Udah Udah Ketinggalan Terus Dia Kaya Ah Udah Kalah 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 Itu Yang Dipertunjukkan Oleh Timnas Indonesia Ketika Tangan Nelus Minya Walaupun Ketinggal Pada Menit 80-83 Masih Menjar Hasil Belakangan Yang penting Menekat Itu Yang Nggak Terlihat Dari Timnas Sekarang Oke Anyway Masih Kembelanda Kita Nggak Akan Bahas Timnas Disini Timnas Belanda Jangan Lewat Topik Timnas Dua Kalah Dari Faktor Kebangkitannya Semakin Pesat Salah Satunya Tadi Kita Dibilang Ada Ronald Koeman Dan Kenapa Koeman Bisa Jadi Sasakan Tepat Untuk Menangani Belanda Jadi Udah Punya Pengalaman Banyak Di Pengalaman Di Dunia Kepelatihan Dan Itu Dituangkan Kepada Pemen Pemen Muda Kayak Macem The Young The Light Dan Lain Lain Jadi Sebenernya Pelatih Mempengaruhi Mengaruh Doong Karena Sosok Pelatih Gak Cuman Faktor Ini Gak Cuman Faktor Teknis Gimana Ngatur Skema Dan Sosok Wibawa Pelatih Di Menteri Pemen Itu Harus Pertimbang Oke Biasanya Si Komen Salah Salah Timnas Oh Gitu Oke Faktor Kembangkitan Belanda Apalagi Selain Tadi Dari Pelatih Terus Yang benar-benar Faktor Lagi Apalagi Ya Mencual Pemen Pemen Berkualitas Karena Belanda Sebenernya Kenapa Mulai Menurun Beberapa Tahun Belakangan Sebenernya Mereka Lagi Ada Di Fasi Transisi Pemen Pemen Senior Macam Deer Kite Terus Juga Ada Virgil Ada Arjen Robben Terus Ada Wissel Snyder Pasian Huntelar Robben Verversy Sudah Mulai Tua Dan Pengganti Gap Nya Jauh Dan Gap Yang Kosong Ini Masih Belum Ditemui Siapa Dan Di Pemen Pemen Muda Yang Baru Naik Sekarang Itu Dia Menggantikan Senior Senior Yang Franky Franky Dejong Franky Beneran Franky Franky Dejong Franky Jadi Dua pemen Itu Mengisi Posisi Yang Ditinggal Wiesel Snyder Mantan Gelandang Ini Real Madrid Mantan Liverpool Ada Mantan Liverpool Ada Derkite Sergil Derkite Lagi Siapa Derkite Oh Makanya Jago Ya Belanda Ada Dari Liverpool Seri Dari Mana Ada Dari Ayak Banyak Belanda Itu Sebenarnya Juara Tanpa Mahkota V Karena Dia Produsen Pemain-pemain Bagus Di Dunia Cuma Memang Belum Pernah Juara Piala Dunia Sama Indonesia Runner Up Di Piala F Belum Juara Itu Salah Satunya Nular Efek Dulu Kita Pernah Sama Belanda Kan Iya Makanya Tuh Kamu Kualat Apa Kualat Kita Kualat Dia Kualat Ya Gak Dari Belanda Nah Kita Punya Satu Negara Lagi Tapi Karena Gak Cemar Langkai Belanda Negara Negara Ini Terkenal Dengan Peman Seperti Karl Hans Schneider Di Masa Lalu Apa Tuh Jadi Negara Asal Karl Hans Schneider Jadi Jerman 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 Ngomongin Jerman Apa Terkenal Apanya Kalau Disini Jerman Terkenal Mobilnya Mobilnya Bagus Ada BM Ada Mercedes Benz Ada Volkswagen Banyak Bagus Bagus Kan Mobil Jerman Kan Iya SPG Tapi Cowok Apa Namanya SPB Oh Kamu SPBU Jadi Kita Bersirman Kita Gak Bers Mobil Mobil Kita Bers Jerman Karena Disini Jerman Juga Jadi Sorotan Karena Penampilannya Sedang Menurun Terutama Setelah Piala Dunia Kemarin Jadi Di Piala Dunia Kemarin Bahkan Mereka Gak Lolos Fase Group Dan Itu Merupakan Kegagalan Mereka Lolos Fase Group Pertama Kalinya Sepanjang Sejarah Piala Dunia Mereka Ikut Dan Sebenernya Diperparah Dengan Masalah Di Luar Lapangan Kayak Waktu Tadi Kasus Nimes Ozil Dan Federasi Sempat Kisruh Juga Dan Oh Itu Pengaruhi Pengaruhi Dan Waktu itu Keluarnya Ozil Mungkin Akan Dianggap Oh Yaudah Nih Kita Bisa Keluar Dari Penyakit Pama Kita Penyakit Udah Keluar Tapi Ternyata Gak Juga Jerman Masih Jelek Juga Kemain Bahkan Ketika Ozil Cabut Peman Peman Lain Yang Di Tim Sekarang Walaupun Masih Ada Tony Cruz Masih Leon Goretzka Masih Ada Niklas Sule Sule Jadi Gak Menolong Banyak Peman Peman Itu Thomas Muller Pun Yang Jadi Salah Peman Senior Di Klub Ya Gak Bisa Apa Apa Gak Bisa Engkourage Peman Peman Muda Untuk Tampil Lebih Bagus Berarti Ya Mungkin Kurang Cari Pemain Yang Benar Apa Ya Ya Transisinya Jerman Lagi Kurang Kita Punya Datanya Total Pertandingan Jerman Sepanjang 2018 Sebenarnya Ada 13 Pertandingan Tapi Mereka Cuman Menang 4 Kali Terus Seri 3 Kali Dan 6 Kalinya Sisanya Kalah Padahal Jerman Juara Piala Dunia 4 Kali Dan Padahal Jerman Ini Langgan Semifinal Piala Dunia Tapi Mereka Nggak Bisa Mencapai Babak Sebenarnya Dan Di Piala Dunia Kemarin Juga Nggak Bagus 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 Kalah Dari Irving Lozano Di Fase Grup 1-0 Melawan Meksiko Menjadi prestasi Salah Satu Prestasi Terbaiknya Poh Memprediksi Pertandingan Karena Jerman Satusnya Juara Dunia Piala Dunia Sebelumnya Melawan Meksiko Kalah Bener Bener Poh Kadang Bener Berhenti Ucap Dong selamat menikmati